Suami yang membakar istrinya menggunakan perta light di lorong Jaya Laksana Kelurahan 3 per 4 Ulu Palembang hingga kini masih dalam pengejaran. Korban adalah Susila, 32 tahun, yang mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya, meliputi tangan, punggung, paha, dan kaki sehingga kulitnya mengelupas. Susila disiram dan dilempar korek api oleh suaminya, Aprian Syah, pada Jumat 17 Desember, sehabis sholat maghrib. Kejadian tersebut disaksikan oleh anak kandung Pasutri tersebut yang berusia 12 tahun berinisial RH. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami, rekan jurnalis Tribun Sumsel, Rahmat Kurniawan, yang akan menyampaikan laporannya. Halo Rahmat, silakan dengan informasi Anda apa pemicu suami ini membakar istrinya. Baik, terima kasih, Ne. Jadi dapat kami informasikan Tribun Nurse, pada Jumat 17 Desember 2020 lalu, itu ada seorang ibu rumah tangga yang berusia 32 tahun bernama Susila, menerima insiden dia disiram dan dibakar oleh suaminya sendiri di rumahnya. Setelah kami datangi ke lokasi kejadian dan mendapatkan informasi dari sejumlah warga dan juga anak korban dan tersangka, didapati pemicunya ini kemungkinan saat ini sementara diduga karena suami cemburu. Karena awalnya si Susila atau korban ini meminta uang sebesar Rp100.000 untuk ongkos, dia mau pergi ziarah ke makam mertuanya dan sedang menunggu perahu ketek, namun sampai Maghrib perahu ketek tersebut tidak ada. Namun tanpa tahu sebabnya apa, ini sang suami pulang dan menuduh istrinya itu memberikan uang Rp100.000 tadi kepada laki-laki lain, sehingga si pelaku ini terbakar cemburu dan langsung mencari sebuah bensin, membelinya sendiri dan menyiram korban. Demikian, May. Kemudian, apakah suaminya juga ikut terbakar atau seperti apa? Ya, dari informasi sang anak yang berinisial RH, ia satu-satunya saksi yang memang melihat detik-detik kejadian itu. Dan dari pengakuan RH ini, sang ayahnya juga terkena percikan dari bensin jenis pertalit, sehingga saat ia melemparkan api ke arah tubuh ibunya, sang ayah juga alias pelaku ini ikut terbakar di bagian perut dan juga kaki. Demikian, May. Kemudian, bagaimana kondisi dari anak-anak Pak Sutri ini dan apakah pelaku sudah tertanggap atau bagaimana? Ya, untuk kedua anak tersangka dan juga korban, saat ini sudah di rumah dari keluarga korban, tepatnya di rumah kakaknya itu di Kecamatan Kalidoni. Keduanya sedang di sana, dirawat bersama nenek dan juga bibinya. Dan juga untuk pelaku, saat ini Polsek Seberang Pulus 1 masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Demikian, May. Baik, terima kasih, Rahmat, atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anak korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Nah, ayo, cerita, ayo, sholat. Cak mana, siapa nama itu? Rahim. Rahim. Cak mana kejadiannya ini? Aku nak sholat ya. Itu, abang-abang nuru aku, ini minyak semua yang saya nak sholat. Di situ dulu. Nah, aku masuk. Buat, 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 siraminya. Siram itu, siram itu baik atau lah sudah terbakar? Masa temburu, lihat. Tembak karian. Ah, sudah tembak karian? Iya. Garak-garak apa itu? Pojak rekod. Garak-garak? Duit. Duit? Duit. Duit lanang. Duitnya lanang? Oh. Bukan garak-garak sabu, bukan? Bukan. Bukan. Katanya buka anak ziarah? Tidak. Tidak. Tidak jadi. Ziarah itu tidak jadi? Tidak. Oh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.